abis nonton korea tuh biasanya jadi keracunan pengen makan juga gak sih apalagi kalo liat topoki cuma topoki aja tuh gak cukup biasanya enak kan kalo ditambah mila monilo pedis korea jadi reboki nih bayangnya dua doang butuh mila monilo pedis korea dapet fotocard juga bahkan dan ini pake topoki mau masukkan yang creamy tinggal rebus air masukin topokinya sama semua bumbu-bungunya dan karena mila monilo itu air rebusannya pasijini jadi ini gak apa-apa airnya langsung dipake aja dan masukin mila monilonya langsung tinggal dimasakkan pemateng semua dan gue tambahin mozzarella juga tapi opsional dan udah jadi dan menggoda banget kan gak kalah yang sama dipilm-pilm dan gitu enak pula dia creamy topokinya cuy pedes nagi enak banget lah pokoknya padahal enggak medok jadi cobain juga gie oke bye-bye yuk pertama kali nih gua masak steak pake topping emas bah pertama kali juga sih makan emas gara-gara gua penasaran aja tiap kali liat si skakol makan emas gitu kan ya gua pake daging meldik ya dikeringin terus di seasoning pake garam sama black pepper aja simpel habis itu tinggal dimasak aja deh di atas pen nah btw basway guys ngomongin emas kan kemarin lagi ramai ya beberapa orang tuh bilang 2023 bakal resesi semoga gak beneran kejadian tapi ada baiknya kita prepare dari sekarang gak sih kayak orang sering bilang kan sedia payung sebelum hujan nah kalau emang resesi menurut beberapa artikel kayak instrumen investasi yang paling cucu tuh emas ya karena liquid dan biasanya tahan krisis kalian kalau emang mau investasi emas bisa banget cicil emas di pegadaian karena lagi ada promo diskon cicil emas kejutan akhir tahun tenang aja itu pegadaian pasti aman dan terpercaya kok karena diawasi OJK nah promo diskon jutaan rupiah buat cicil emasnya itu cuma sampai 31 Desember 2022 doang ya Nah buat steaknya emang agak tipis tapi ini enak banget woi dia lembut emasnya sebenernya gak ngasih rasa apa-apa ya cuma keren aja jadi pada beli emas begini buat dimakan gak ada rasa mending mulai cicil emas di pegadaian aja jadi cobain juga gila oke bye bye mau bikin cemilan yang garing-garing gitu terus gurih pake empat bahan gampang doang gampang banget ini anak masih bayi gue pasti bisa nggak ada yang bercanda poe gampang beneran ini pakai bus lancen atau chicken lancen gitu keluarin dari kalengnya dan potong kecil-kecil panjang kayak korek api tapi versi gede paham gak sih ya gitu lah ya pelurin ke terigu dulu terus ke telur yang udah dikocok dan terakhir tepung roti habis itu tinggal digoreng deng ini gua pake smart panders dan cookware dia pake coating geratnya jerman terus ada penirisnya gitu loh jadi kalau goreng-goreng sesuatu dan udah matang bisa langsung ditirisin di samping dan udah jadi geng ini hasilnya super garing dan enak banget pasti nggak bohong namanya juga makanan instan jadi cobain juga gie oke bye bye